Ketika anak terang-terangan ngasih tau ke murid bahwa pemahamannya itu begini-begini-begini Waktu itu anak padahal cuma pakai logika aja Anak aja ke logika gini Waktu itu kebetulan kan pembahasan tentang pembahasan pernikahan tuh Yaudah anak singgung aja tuh Itu ngajar SMA kan, anak SMA Dulu panurahasan itu anak bilang gini Nikahnya bukan sama orang Jokam loh Dia boleh gitu kan Jadi ibaratnya kalau hukum sebenarnya Nikah dengan orang bukan Jokam juga Anak bilang ke murid-murid boleh Nggak ada yang ngelarang gitu kan Itu dilaporin Langsung malam itu juga anak dipanggil tuh Itu kan pagi-pagi anak nasihat ke anak SMA Malamnya anak dipanggil Nanyain kepahaman anak bagaimana Oleh Imam daerah, Mubarak daerah, pengurus pondok Sama satu guru pondok Udah anak jelasin aja pembahasan anak Bahwa selain Jokam ya bukan kafir Anak bilang begitu Waktu itu anak-anak terang-terangan Anak bilang selain Jokam ya bukan kafir Tetap punya kesempatan masuk surga Seperti pemahaman anak sebelumnya gitu kan Terus mau balik daerahnya langsung tuh Nimpalin pake dalil kan Dalil Sejak kapan saya masuk ke dalam Islam Jemaah Kodalullah Saya dilahirkan di Islam Jemaah Kedua orang tua saya sudah Menetap Islam Jemaah sejak tahun 82 Sehingga Saya lahir dalam keadaan Sudah mengikuti kajian-kajian Islam Jemaah Hingga Saya balik Sudah Didoktrin Sudah paham Tentang kegiatan-kegiatan Islam Jemaah Sampai ketika saya sudah dewasa Sudah dewasa Saya ngondok di pesantren Milik Islam Jemaah Sehingga menjadi Mubarakat Mubarakat Pengajarnya Dan Waktu itu setelah Selesai Pesantren Saya ikut Membantu Islam Jemaah Menyebarkan Fahamnya Di pondok pesantren Pondok pesantren mereka Sebagai staf pengajar Kenapa bisa hijroda Islam Jemaah Dulu Ketika masih di Islam Jemaah itu Saya penasaran dengan bahasa Arab Maksudnya Karena saya Ngajarnya Kan ngajar Al-Quran Saya ngajar ke anak-anak Bacaan Al-Quran Makna Al-Quran Nah disitu saya Punya titik Gak bisa Maksudnya Titik bodoh Saya mengajarkan makna Al-Quran kepada anak-anak Tapi kok saya kayaknya Hambar gitu Saya gak bisa menjelaskan Ketika saya menjelaskan Ya Yuhladin Amanu Ku'anfusaku Ma'alikum Nara Misalkan Jagalah dirimu dan Keluargamu dari api neraka Itu saya gak bisa merangkainya Maksudnya merangkai menjadi Kalimat yang tepat Bagaimana cara menjelaskan kepada Murid-murid saya itu Saya gak bisa Gitu kan Malah jadi Perasaan saya Murid saya ini Gak nangkep apa yang saya sampaikan nih Jangan-jangan Dari situ saya mulai penasaran Sama bahasa Arab Saya belajar bahasa Arab lah Akhirnya kan Saya belajar bahasa Arab Waktu itu saya tugas di Tugas Jadi guru pengajar Cabir Rawid Usia Pa'ud Usia dini Di pondok pesantren Milik Islam Jemaah Pusat Milik Islam Jemaah Sambil Saya sekolah bahasa Arab Di Usman bin Afan Cipayung Dari situ saya udah mulai itu kan Mengenal bahasa Arab Dasar-dasarnya Cara merangkai kata Susunan bahasa Arab Seperti apa Ketika saya udah Paham Disitu saya Mulai banyak Teman-teman yang Di luar Islam Jemaah Akhirnya kan Jadinya Banyak komunikasi dong Kodarullah Ternyata di Usman bin Afan itu Ada Adam Amrullah Yang Notabene itu adalah Musuh Islam Jemaah Pada waktu itu Anda masih paham-pahamnya Tentang masalah Paham-pahamnya Islam Jemaah Ada-ada Amrullah Anda kesel banget Waktu itu Kenapa bisa satu kelas Sama Adam Amrullah Padahal dia sangat Sangat jelas Merintang Islam Jemaah Waktu itu Anda berpikir begitu Ketika masih Sekolah bahasa Arab Di Usman bin Afan Kodarullah Waktu itu Anda masih Giat-giatnya berdakwah Untuk ngajak orang Untuk masuk Islam Jemaah Anda ajak Anda lupa tuh Namanya Agak gemuk orangnya Tinggi Bapak umur 65 tahun Anda ajak ini Pak Kenapa Bapak belajar bahasa Arab Di Usman bin Afan Kalau sudah tua begini Pak Mendingan Bapak Di pesantren situ aja tuh Di lubang buaya Saya bilang begitu kan Jadi Bapak udah langsung memahami Al-Quran Langsung Bisa ibadah Dengan terjemahannya Aduh waktu itu Nggak berpikir Saya waktu itu Nggak berpikir Ternyata Sekarang Saya Nginget-nginget Masa lalu itu tuh Masya Allah Betapa bodohnya Saya Ternyata mereka itu Orang-orang yang udah Lebih paham daripada saya Ternyata kajian-kajian mereka itu Masya Allah Lebih lengkap daripada Kajian yang ada di Islam Jemaah Tidak hanya sekedar Apa namanya Terjemah saja Tapi juga Banyak referensi-referensi Pemahaman-pemahaman Dari para ulama-ulama Nah maksudnya Dari situ Saya mulai banyak tuh Teman-teman kenalan Kemudian Karena saya udah Mendakwahi Dia Untuk ngajak ke Islam Jemaah Adam Allah Langsung terang-terangan dia Ngomong Di depan Si Bapak itu Saya Ana lupa namanya Kodalullah Langsung terang-terangan Ngomong bahwa Islam Jemaah itu Begini-begini Diceritakan Kejulekannya Saya waktu itu Pak Dengan istri saya Digitu-gituin Diceritain semua Keburukan-keburukan Paham Islam Jemaah Dari situ Ana Masih ngebenci tuh Waktu itu Ana masih ngebenci Beliau Nah Disitu Tidak hanya Ana doa Tidak hanya saya yang Sekolah Dari Islam Jemaah Tidak hanya saya yang sekolah Di Usambinavan Ada beberapa teman-teman Kita yang juga Sekolah disana Nah Kodalullah Ana Satu kelas Dengan Akhi Taufik Seh Taufik Dia orang pondok Bukan Apa Pondok Pondok indah Tapi bukan Pondok indahnya Dia Pinggirannya Dia gak mau Kalau dibilang tinggal di Pondok indah Karena tinggal di pinggirannya Kodalullah Berteman tuh Dengan beliau Nah Begitu ada Gembar-gembar negatif Tentang masalah Tiga ulama Yang dinonaktifkan Beliau Ngejapri Ana Saya Taufik itu Menanyakan Beberapa pertanyaan Tentang masalah Islam Jemaah Dan lain sebagainya Ana Waktu itu iseng Nanya beliau Sebenarnya Karena beliau Ana lihat Ini Status-statusnya Udah berubah Terus Tingkah lakunya Udah banyak berubah Jangan-jangan Terpengaruh Waktu itu Ana berpikir begitu Jangan-jangan terpengaruh Ini bisa keluar dari Islam Jemaah Sayang Kalau keluar dari Islam Jemaah Waktu itu Ana berpikir begitu Akhirnya Ana Jafri itu Saya Taufik Ahi Bukan pakai Akhi sih dulu Pak Sekarang Sambung dimana Dia jawabannya Apa coba Belak-belak Alayah No Sekarang Masih nanya Sambung Lalu dia Cerita Tangkepun kamu Gimana Dengan Tiga ulama ini Ketika dia Udah ada Bukan Udah ada Nggak boleh Ngajar dan sebagainya Nggak boleh bertanya Dan sebagainya Saya masih Respek Dengan ulama ini Dan saya Nggak percaya 100% Dengan Berita-berita Yang disampaikan Oleh pusat Bahwa Tiga ulama Begini Waktu itu Saya cuma gini Kalau misalkan Saya cuma Pengen bertanya Langsung aja sih Sama Tiga ulama ini Kalau emang bener Saya pengen Pengen tahu Jawaban Tiga ulama ini Seperti apa Langsung Ngomong dia Yaudah nanti Kita masih ada Kajian kok Diam-diam Tapi kajiannya Sembunyi-sembunyi Waktu itu Kita Ditunjukin Sama dia Kajian di hotel Hotel yang di Pejaten Yang sebelah kanan Namanya lupa Pokoknya di hotel situ Kita kajian Nah waktu itu Anak ikut kajian Kitab yang pertama kali Dikaji Kitabnya apa Coba Kitabnya itu Masail Jahiliyah Nah disitu kan Masail Jahiliyahnya Ininya Sesoleh Fauzan Kitabnya Dari beliau Nah Pertama kali Anak dengar kajian Ustadz Abdul Haji Sridwan Ketika Mengkaji Masail Jahiliyah Anak masih paham-pahamnya Jokam banget itu Kemudian beliau Menjelaskannya Juga menjelaskan Apa adanya Sesuai dengan Isi kitab tersebut Dan Yang anak tangkap Mencocokin Jokam Kenapa? Karena dalil yang pertama kan Tentang taat Taat kepada pemimpin Taat kepada Allah Taat kepada Rasul Juga taat kepada pemimpin Tidak boleh menyimpang Kepada pemimpin Yang beliau Sampaikan Benar Tapi yang anak tangkap Pimpin yang dimaksud Adalah pimpinan Jokam Islam Jamaah Jadi ya Anda gak ada masalah Wah berarti Sehnya Gak salah dong Seh Seh ini benar Nyampain kebenaran Waktu itu yang anak tangkap Begitu Nah singkat cerita Setelah Banyak hadis-hadis Dan Penjelasan-penjelasan Para ulama Tentang masalah Jailiah itu Anda semakin yakin aja Semakin mantep aja Berarti Seh ini Gak salah gitu kan Seh ini benar Menjelaskan juga Benar Sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah Waktu itu Anda berpikir begitu Dan tidak menyimpang Dari Islam Jamaah Waktu itu Nah begitu Jam istirahat Akhi topik kan Set topik itu Mau beli nasi itu Anda diajak Sama Pak Agus Pak Agus Madura Terkenalnya Agus Madura Karena Pak Agus ada banyak Naik mobil lah Kita bertiga Nyari Makan buat Makan siang Buat makan siang Nah Set topik langsung Nembak tuh kan Gimana Nuh Paham gak Langsung di Gini Paham apa nih Anda bilang kan Penjelasannya sesuai Kok bener Apa yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Jisridwan Anda bilang gitu kan Gak Gak menyimpang dari Paham Islam Jamaah juga Aduh no Kamu gak paham-paham Dia bilang Nih Jadi Ada Dikelompokin Sama dia tuh kan Ada tiga kotak nih Ini kotak Iman Eh kotak Mu'amalah Kotak Akhidah Satu lagi Akhlaku adab Apa Kotak apa gitu kan Dia bilang tiga kotak nih Kotak akhidah Sama kotak Mu'amalah Ini Kotak yang berbeda Dia bilang Kalau yang masalah Imam Bayat Dan sebagainya itu Babnya disini nih Tempatnya dia bilang Bukan di tempat yang di Akhidah Waktu itu anak Apaan sih Dalam-dalam hati kan Masih gak dong lah Masih gak ngerti Ngomongin apaan sih nih Tiga kotak-tiga kotak Pembahasannya gitu kan Dibeda-bedain Mana akhidah Mana mu'amalah Mana akhlaku adab Itu dia Dia bikin beda-bedain Terus Masalah imam dan bayat itu Tempatnya nih Disini nih Di mu'amalah Waktu itu anak Apaan ya Dalam hati kan Belum nyampe gitu kan Apa yang disampaikan Sama Setopik ini Terus Anak dalam hati Ah bodo amat Saya gak mau bikin Gak mau bikin Ucapan saya topik Saya mau ngikutin Ust. Abdul Aziz Ridwan aja Yang emang jelas Menyampaikan Dalil kan Karena waktu itu Pembahasannya masih bab Seputar Taat kepada pemimpin Dan itu Ust. Abdul Aziz Ridwan Dalam penyampaiannya Tidak menyinggung sana Tidak menyinggung sini Jadi bener-bener Apa yang dipikiran Anda Jadinya Menurut Anda Dia menyampaikan Apa yang dipikiran Anda Padahal sebenarnya Sekarang yang Anda tahu Enggak gitu kan Tapi Jadi respect aja Waktu itu Jadi yaudah Akhirnya Anda dengerin terus Kajiannya kan Setiap ada Beliau datang ke sini Sebulan sekali Anda izin di pondok tuh Anda masih ngajar waktu itu Di pondok Ngajar SMP Pondok Pesantren Milik Islam Jemaah Anda Setiap ada Wah Ada kajian nih Langsung Anda izin Tapi izinnya Ya harus Bener-bener Masih semunyi-semunyi Waktu itu Enggak bisa terang-terang Kan ada kajian Akhirnya Lama-lama-lama-lama Pahamnya itu Gara-gara apa Coba Gara-gara Dibalik layar Setelah kajian Kan kita ngobrol sama Ikhwan Sama teman-teman Bagaimana pendapatmu Bagaimana pendapatmu Gini-gini Nah Kodaruluh Waktu itu ada teman kita Namanya Zakaria Dia sekolah di Lipia Tapi pahamnya Jokam banget Pahamnya Jokam banget Malam itu kita Mbahasin masalah Bab Jamaah Imamah Bayat Dia bisa Tukan bahasa Arab Karena dia sekolah di Lipia Tapi dia Di Lipianya masih Belum masuk ke Sekolah Syariahnya Dia mau balik juga kan Ngajar di daerah Jakarta sana Malam itu Akhirnya Dia Ngedebat Tapi ngedebatnya itu Ngedebat Kita sebagai muridnya kan Saya juga Belum dong gitu kan Perasaan apa yang disampaikan Ustaz Abdul Aziz Nggak begitu Tapi kok dia pemahamannya Begitu Terus nanya sama teman kita Namanya Ivan Ivan Han Ivan Ivan yang sekarang ada di Jawa Tengah ya Kalau nggak salah Yang suka Dulu suka Nyopirin Sehajis kemana-mana Nah Anu bertiga kan Sama dia Ngebahas Yang udah dikajikan Sama Ustaz Waktu itu Pertanyaan dia Selalu Ekspresasinya Di luar Apa yang dijelaskan Ustaz Anda juga waktu itu Masih Ah Udahlah Anu pengen dengerin dulu aja Toh Ustaznya tidak menjelaskan Seperti yang dia jelaskan Dia ngejelaskan Pahamnya Ustaz Gini-gini Gini Kodarullah Besok-besoknya Dia nggak pernah ikut Kajian lagi tuh Si Zakaria itu Anu tetap ikut kajian Ternyata Alhamdulillah Lama-lama-lama Tercerahkan Dan Bisa berpikir Apa namanya Dari situ Anda udah mulai kebuka lah Ilmunya Apalagi yang dijelaskan Sama Ustaz Sesuai dengan Al-Quran Dan Sunnah Bahkan Tidak mengutip Apa namanya Dari pola pikirnya gitu kan Menjelaskan Quran Dan Sunnah Tidak berdasarkan pola pikirnya Tapi Ini loh dari para Ulama Dari para sahabat Begini Ulama setelah mereka juga Menjelaskannya Begini-begini Jadi Anda Sampai yakin aja Udah jadinya Habis itu Anda tanya sama Ustaz Ustaz Boleh gak Saya ikut kajian di Roja Waktu itu Baru beberapa kali ketemu kajian Beliau bilang gak boleh Awalnya Tapi Anak Nekat Ustaz bilang gak boleh Anda ikut kajian Wah akhirnya Setelah ikut kajian di Roja Malah jadi terang-terangan Begitu terang-terangan Anak ngajar tuh Di Kelas Anak sampaikan tuh Beberapa pemahaman yang berbeda Dengan Jokam Ke murid-murid Eh murid-murid Akhirnya Ngadu Ngelapor ke Imam daerah Malam itu dipanggil Malam itu juga Anak di Cut Gak boleh ngajar lagi Malam itu juga Anak rapi-rapi Besok pagi Pindah langsung Karena rumahnya Fasilitas dari sana Perasaan setelah Hijrah Setelah Ikut-ikut kajian sunnah Masya Allah ya Jadi kita tuh merasa Ya Allah dulu Perasaan bodoh banget Gitu kan Tapi kok Perasaan paling bener Sendiri gitu kan Ngeliat orang itu Dulu itu ngeliat orang Ya Allah Kasian banget ini orang Ibadahnya rajin Baca Baca kurangnya bagus Gitu kan Tapi jadi alih neraka Dulu-dulu begitu Kalau sekarang Masya Allah Kok kita kecil banget Gitu kan Amalan kita Gak ada apa-apanya Dibanding orang lain Jadi Jadi begitu aja Apalagi Begitu kajian itu ya Begitu datang ke kajian itu Masya Allah Yang ngobrol itu Hampir gak ada yang ngobrol Mereka semua Fokus untuk Bener-bener Nyari ilmu Dapetin ilmu Duduk paling depan Beda banget Waktu sebelum Sebelum anak Ikut kajian sunnah Semua Pengennya di paling belakang Nyender Tembok Sambil tiduran Dulu juga Anda pernah ngalamin Juga Dalam hati Anda Dulu Sebelum Masih di selam jamaah Yang penting Paham Apa yang disampaikan Anda bisa jelasin Gak apa-apa lah Sendirian-sendirian Dulu-dulu begitu Tapi begitu Ikut kajian di roja Itu Masya Allah Semua hampir diam Ketika Ustadznya menjelaskan Semua Bener-bener mendengarkan Bahkan duduknya Berusaha Paling depan Sampai Sab-sab belakang itu Hampir kosong Semua Rapet Duduknya Itu Masya Allah Kata anak Dulu anak berpikir Mereka-mereka ini Orang-orang yang Kasian banget Gitu kan Udah capek-capek beramal Tapi Gak dapat pahala Karena Dia tidak Netepin Islam Jemaah Dulu anak begitu Berpikir Sekarang Masya Allah Kita Jauh sekali Dibandingkan mereka Gitu kan Terus Paling pertama kali Setelah hijroh Anak Dakwah pertama Kepada istri ya Tapi Kemungkinan besar Anak Karena gak tau ilmunya Anak salah Dalam berdakwah Kepada istri terutama Sehingga Timbullah penolakan Sampai berujung Kepada Perceraian Memang Faktor Hijrah itu termasuk Tapi Faktor dari anak Lebih besar Karena Kurangnya anak Dalam ilmu Fikih keluarga ini Terus ilmu berdakwah Sehingga Imbasnya Terjadilah perceraian itu Anak menyadari Itu Tidak murni Dari Efek dari anak hijrah Tapi Bagi keluarganya Itu sangat berpengaruh Karena Begitu anak hijrah Keluarganya Langsung terang-terangan Udah Terang-terangan Ngediemin Kayak gitu kan Gak mau terlalu peduli Bahkan Orang tuanya Orang tua mantan Waktu itu Sebelum anak berfitsa Datang ke Paman anak Kebetulan Paman anak kan Pemuka Jokam Di Disini Di daerah Cedengsi Ibaratnya Dulu yang Awal Membawa Paham Termasuk Paman anak itu Datangin tuh Bagaimana Ini Anak saya Dengan si Ibnu Kan si Ibnu udah Berubah kepahamannya Kalau dulu Adik anak yang denger Dia ngadu Ke Paman anak Adik anak kan Walaupun dia Jokam Tapi Masih punya hubungan keluarga Ini cerita Jadinya anak tahu Itu kan diceritain Begini Intinya pengen Pisah Tapi waktu itu Mantan masih tetap Sama anak Nah itu juga faktor utama Tapi Yang tadi anak bilang Faktor anak Kurangnya ilmu Pertama Kurangnya ilmu tentang keluarga Kurangnya ilmu tentang Cara berdakwah Itu juga menjadi pemicu Hubungan Berpisah Jadi tidak semata-mata Karena hijrah Nah ada pun karena hijrah Dari islam jamaah Lebih banyaknya Itu Dari keluarga Sampai ada yang Keluarga ngancem gitu kan Sepupu sendiri Ngancem Pengen melukai Ibaratnya gitu kan Kalau sampai Mempengaruhi Keluarganya dia Dikeluarin tuh Anak di grup Dari grup Dari grup keluarga Kalau darulah Keluarga besar Antakan Enggak murni semua Jokam Tapi mayoritas Jokam Tapi ada yang tidak Jokam Gitu kan Nah sebelum Anak terang-terangan Ngomong di grup keluarga Anak udah Apa namanya Ibaratnya Udah ngomong duluan tuh Ke Keluarga-keluarga Yang bukan Jokam Anak begini 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 Anak keluar dari Jokam Perlakuannya begini Begini Begitu anak Dari grup Langsung tuh Keluarga-keluarga lain Mendukung Itu kenapa si Ilman Si Ibnu Dikluarin dari grup Yaudah kita keluar semua Akhirnya dimasukin lagi Semuanya Dimasukin lagi Keluarga Semuanya Tapi udah jadi Diam-diaman Setiap anak posting sesuatu Dari ini Enggak ada yang mau respon Tapi kadang Langsung di responin Respon gak jelas Jadi kompakan tuh Mereka tuh Kalau anak Ser dalil Ser pemahaman Ser pengajian Itu langsung Kompakan Di bawahnya tuh Seran-seran gak jelas Entah piring lah Entah ketawa lah Entah apalah Pokoknya gak Gak ada yang Gak ada yang jelas sama sekali Gitu kan Dari keluarga lah Paling banyak Tapi kalau dari keluarga kecil Keluarga bapak Keluarga ibu mah Alhamdulillah gak ada Itu mungkin dari keluarga Paman Karena kan keluarga Paman Itu rata-rata Jokam Tulen lah Sampai Ada sepupu itu yang Setiap hari lewat Tapi Senyum sama sekali aja Gak mau Cuek aja Masa bodoh Kadang Disenyumin juga Gak mau senyum balik Ada yang begitu Terus Kalau dari Diberintin ngajar Ya Jadi Ketika anak Terang-terangan Ngasih tau ke Murid Bahwa pemahamannya Itu begini Begini Waktu itu anak Padahal Cuma pakai ke logika aja Anak aja ke logika gini Waktu itu Kebetulan kan Pembahasan tentang Pembahasan pernikahan tuh Yaudah anak singgung aja tuh Itu ngajar SMA kan Anak SMA Dulu panurahasan itu Anak bilang gini Nikahnya bukan sama Orang Jokam loh Dia boleh gitu kan Jadi Ibaratnya Kalau Hukum sebenarnya Nikah dengan orang Bukan Jokam juga Anak bilang Kemurid-murid Boleh Gak ada yang Ngelarang gitu kan Waktu itu Anak bilang begitu Cuman kan IGTHnya Gak boleh Yaudah kita ikutin aja Itu dilaporin Langsung Malam itu juga Anak dipanggil tuh Itu kan pagi-pagi Anak Nasihat Ke Anak SMA Malamnya Anak dipanggil Nanyain kepahaman Anak bagaimana Oleh Imam daerah Mubalik daerah Pengurus pondok Sama satu Guru pondok Pak Yanni Sebagai imam daerahnya Pak Ujang Sebagai Mubalik daerahnya Pas Hardi Sebagai Pini Sepuh Pondoknya Pengasuh Pondoknya Terus Mas Ridwan Sebagai Mubalik Pondoknya Akhirnya Anak ditanya Masalah Pemahaman Anak Bagaimana Nah Terus Ya udah Anak jelasin aja Pemahaman Bahwa Selain Jokam Ya bukan Kafir Anak bilang Waktu itu Anak terang-terangan Anak bilang Selain Jokam Bukan kafir Tetap punya kesempatan Langsung surga Nggak Bakalan kekal Di dalam neraka Seperti Pemahaman Anak sebelumnya Gitu kan Terus Membalik daerahnya Langsung tuh Nimpalin pakai dalil Dalil Sataftariku Umati Salasin Wasabaun Dalil tentang Perlecahan umat itu Sataftariku Umati Alasalasin Wasabaun Sintani Wasabaun Finar Wawahidatun Filjana Wahyal Jamaah Dia bilang Begitu kan Loh Kata Membalik daerahnya Kamu nggak Paham dalil itu Perpecahan umat Bahwa umat islam itu Akan berpecah Mereka menjadi 73 golongan Yang 72 Akan masuk ke dalam neraka Yang satu Masuk ke dalam surga Yaitu jamaah Kamu nggak yakin Dalil itu Dia bilang Dia bilang begitu kan Saya bilang Kan itu dalilnya Nggak Anggah-anggah Bapak Membacanya Nggak lengkap Bahwa Di Dalil-dalil lain Ada yang menjelaskan Bahwa para sahabat Waktu itu juga bertanya Kepada Rasulullah kan Man hiya ya Rasulullah Siapa yang dimaksud Sahabat Sahabat itu Wahyu Rasulullah Kata Rasulullah kan Kata Rasulullah kan Pikirin Apa namanya Jamaah-jamaah yang ada di Luar negeri Kita di Indonesia Gitu kan Pokoknya selain Jamaah Selain Selain orang Apa Orang Indonesia yang Tidak tetapin jamaah Kita ya udah kafir Kalau di luar negeri ya udah Nggak usah kita Pikirin lagi Dibil lagi Itu beda lagi Ya adalah penyesalan Terutama Yang mengkafirkan orang Selain di luar jamaah Itu bener-bener dulu Nanggep hartanya halal Sampai Kita mau ngambil apa juga Kalau misalkan Buah atau pekarangan Punya orang itu Kalau kita ambil Nggak apa-apa Itu kan halal gitu kan Milik Allah gitu Kadang Ada juga gitu kan Masih-masih ngebekas dulu Ya Allah dulu Saya ngajar di Islam jamaah Bukannya Apa namanya Menguatkan din Malah mengacurkan din Mengacurkan Ibaratnya apa ya Persaudaraan Apalagi Ketika terjadi Perebutan tanah itu Masya Allah Anda bener-bener Adalah penyesalan Seperti sekarang Itu Bener-bener kan terjadi tuh Pertempuran Karena Di jonggol Bener-bener terjadi Pertempuran Karena merebutkan Tanah Sengketa Tanah Sengketa Kebetulan Milik Islam jamaah Kita sebagai Tentaranya Melindungi tanah tersebut Padahal ada Ranah hukum Dan itu Memang bener-bener Terjadi pertempuran Anda bener-bener Niat pengen Membunuh Masya Allah Kadang Kepikiran juga kan Dulu gimana itu Kalau misalkan Bener-bener terjadi Tapi Kodarullah kan Cuma luka-luka aja Dia Enggak Enggak Sampai Meninggal Cuma kan tetap aja Namanya luka Sesama Kong muslimin Kan Bener-bener Enggak boleh Harusnya Ada lah Penyesalan Ke arah-karasan Kalau pertandingan Pertandingan silat Kayak gitu juga Kalau misalkan Lawannya itu Dulu anda juga Ikut silat Di Islam jamaah Ada silat Anda ikut silat Kalau misalkan Lawannya itu Umum Ipsi Bukan sesama Islam jamaah Udah itu Niatnya Niat perang Mencederai Gak apa-apa Kepikiran juga Gimana Kalau ada lawan-lawan kita Yang ngerasa Dirugikan Fisiknya Pesan-pesan Sebenarnya Yang penting Buka wawasan Aja sih Mau dengerin Dulu lah Paling enggak Kalau emang Bener-bener Apa namanya Jangan dulu Langsung menjudge Orang jelek Melihat orang jelek Dengarkan dulu Lihat dulu Terutama dengan Kajian-kajian sunnah nih Yang udah dipagerin Sama para pengurus Jangan begitu Langsung percaya aja Dengan Apa yang dikatakan pengurus Pengurus juga manusia Pasti punya salah Pasti punya dosa Gak mungkin Gak mungkin sempurna Gak mungkin sempurna gitu kan Kalau sempurna kan Kita sama-sama tahu Kesempurnaan hanya milik Allah Jadi mendingan ya Dengerin aja coba Kita bandingin sendiri gitu kan Mana nih yang lebih ilmiah Kan agama Islam kan ilmiah Secara apa namanya Keilmuan Dari zaman dahulu juga ilmiah Gak mungkin Asal-asal Atau hanya sekedar logika saja Ya dengerin aja coba Kalau emang dia ilmiah Ada dasarnya Ada buktinya Ada rujukannya Ya kita ikutin lah Kan kita mengikuti Slogan di Jokam kan Waktu itu kan Berpegang seluguh pada Al-Quran dan sunnah Yaudah kita Berfokus pada Al-Quran dan sunnah Bukan pada orangnya nih Nah kita dengerin aja Al-Quran dan sunnahnya Sesuai gak nih Penjelasannya dengan ulama-ulama terdahulu Kalau emang sesuai Yaudah kita ikutin Kalau gak sesuai Ya tinggalkan Karena Kalau kita ngikutin orang Al-Quran kan orang Gak ada yang bener Maksudnya gak mungkin 100% bener Pasti ada Satu titik dimana Dia pasti terjun Pada kekeliruan Yang maksum Itu gak hanya Rasulullah Yang lain kan Gak ada yang maksum Jadi Ikutin Quran dan sunnah Jangan terlalu Percaya dengan pengurus Atau Apa namanya Berita-berita jelek Yang disampaikan oleh Para pengurus itu Kita saring sendiri aja Kita tetap Ngedengerin kajian Di umum Kalau emang Itu bertentangan dengan Quran sama sunnah Yaudah Ngapain diikutin Orang bertentangan dengan Quran sunnah Ya Itu saja mungkin Sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat Hari Raya Idul Fitri 1443 Hijriah Takobolohumina Wominkum Semoga Allah menerima Amal Kita semua Amalku Dan juga Amal kalian Terima kasih telah menerima